Sinar UVA paling banyak menyebabkan penuaan dini pada kulit, atau lebih parahnya lagi, kanker kulit. Perbedaan sinar ultraviolet A, ultraviolet B, dan ultraviolet C. Perhatikan dampaknya pada kulit. Sinar matahari terkenal sebagai sumber vitamin D yang dibutuhkan oleh tubuh. Meskipun begitu, tidak disarankan untuk terpapar sinar matahari terlalu lama. Sebab sinar matahari memancarkan sinar ultraviolet yang dapat membawa dampak buruk terhadap kesehatan kulit. Ada tiga jenis sinar ultraviolet yang dipaparkan matahari. Sinar ini dikenal dengan ultraviolet A, ultraviolet B, dan ultraviolet C. Istilah ultraviolet A dan ultraviolet B mungkin sudah tidak asing lagi dalam produk perawatan kulit. Biasanya produk seperti sunscreen atau sunblock menawarkan pelindungan pada dua jenis ultraviolet ini. Ketiga jenis ultraviolet ini memiliki perbedaan mulai dari level energi dampak pada kulit baik jangka pendek dan jangka panjang. Reaksi paling umum dari kulit manusia terhadap radiasi ultraviolet yakni terjadinya eritema yang biasa disebut sebagai sunburn. Eritema adalah kondisi munculnya bercak kemerahan pada kulit yang disebabkan oleh pelebaran pembulu darah di bawah kulit. Selain eritema, masalah serius yang disebabkan karena radiasi ultraviolet adalah tanning, menyebabkan penuaan, imunosupresi, dan fotokarsinogenesis. Imunosupresi adalah melemahnya sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan penurunan kemampuan untuk melawan infeksi dan penyakit. Sedangkan fotokarsinogenesis suatu mekanisme kompleks dari kerusakan DNA yang disebabkan oleh sinar ultraviolet. Langkah sederhana untuk bisa kamu lakukan untuk mencegah kerusakan kulit dengan mengetahui perbedaan antara UVA dan UVB atau UVC. Sehingga kamu jadi bisa lebih waspada akan dampaknya pada kulit. Apa yang dimaksud dengan sinar UV? Radiasi UV adalah suatu gelombang elektromagnetik yang dapat berasal dari sumber alam seperti sinar matahari serta sumber buatan. Contoh sumber buatan ultraviolet adalah tanning bed atau fototerapi. Sinar matahari mengandung radiasi sinar ultraviolet yang umumnya terdiri dari tiga jenis sinar matahari. Berdasarkan panjang gelombangnya yaitu sinar ultraviolet A gelombang panjang, sinar ultraviolet B gelombang pendek, dan sinar ultraviolet C adalah gelombang sangat pendek. Dalam hal ini, semakin pendek gelombang, maka akan semakin pendek pula tingkat radiasinya. Jenis sinar ultraviolet yang paling dikenal adalah sinar ultraviolet A dan sinar ultraviolet B. Sebab kedua sinar tersebut dapat mempengaruhi kulit dengan cara yang berbeda. Untuk menangkal bahaya buruk sinar ultraviolet, kamu dapat menggunakan sunscreen atau tabir surya. Sinar ultraviolet A merupakan sinar ultraviolet yang berada pada pita gelombang 315 sampai 400 nanometer. Sinar ultraviolet A mempunyai panjang gelombang yang lebih tinggi, tetapi tingkat energinya lebih rendah daripada sinar ultraviolet lainnya. Sekitar 95% sinar ultraviolet yang mencapai tanah adalah sinar ultraviolet A. Sinar ini cenderung dapat menembus jendela dan awan. Sinar ultraviolet B merupakan sinar ultraviolet yang berada pada pita gelombang 280 sampai 325 nanometer. Sinar ultraviolet B memiliki panjang gelombang lebih pendek dan tingkat energinya lebih tinggi. Ultraviolet B sebagian diserap oleh lapisan oson, tetapi sebagian lainnya dapat menembus atmosfer. Sekitar 5% dari sinar ultraviolet yang mencapai tanah adalah sinar UVB. Sinar ini tidak menembus jendela dan lebih cenderung disaring oleh awan. Sinar ultraviolet C memiliki panjang gelombang terpendek dan tingkat energi tertinggi dari ketiga jenis sinar ultraviolet tersebut. Radiasi sinar ultraviolet C seluruhnya disaring oleh lapisan ozon. Dampak jangka pendek dari sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet A lebih menembus dari sinar ultraviolet B. Ini berarti ultraviolet A dapat mempengaruhi sel-sel yang lebih dalam pada kulit. Paparan sinar ultraviolet A lebih dari 15 menit bisa menyebabkan kulit menggelap dan sunburn. Efek sinar ultraviolet A cenderung lebih cepat muncul usai paparan. Sementara itu, sinar ultraviolet B merusak lapisan kulit terluar. Sama seperti UVB, UVB juga bisa membuat kulit tampak lebih gelap. Tidak hanya itu, paparan sinar UVB jangka pendek bisa menyebabkan lepuh pada kulit. Dampak ultraviolet jangka panjang. UVA menyebabkan kerusakan tidak langsung pada DNA. Sinar UVA paling banyak menyebabkan penuaan dini pada kulit. Ini menyebabkan efek jangka panjang yang terlihat seperti keriput atau lebih parahnya lagi, kanker kulit. Sinar UVB bisa langsung mempengaruhi DNA. Sinar UVB menyebabkan sebagian besar kanker kulit. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan akibat paparan sinar ultraviolet berlebih, kamu bisa menggunakan tabir surya. Seperti berikut ini. Nah, aku ada rekomendasi produk sunblock yang bagus untuk kalian nih. Nah, ini dia produknya. Sun Expertise Protective Blue Light. Nah, kalau yang ini SPF-nya 50. Dan yang ini SPF-nya 30. Keunggulan dari produk-produk ini adalah memberikan perlindungan maksimal untuk UVA, UVB, infrared, dan HEV. Nah, masih banyak kan yang belum tahu tentang HEV? Aku sedikit jelasin ya. HEV adalah High Energy Visible, yaitu dari sinar biru yang terlihat oleh gelombang pendek. Seperti sinar HP, laptop, lampu, televisi, dan lainnya. Paparan sinar biru tersebut memberikan dampak buruk untuk kulit, yaitu pigmentasi, penuhan dini, dan memperlambat regenerasi sel kulit. Nah, mulai sekarang, kamu wajib ya memakai sunblock baik di luar maupun di dalam ruangan. Agar kulit terlindungi dari sinar ultraviolet A dan ultraviolet B, gunakan selalu tabir surya dengan SPF 30 setidaknya 15 menit sebelum aktivitas di luar ruangan pada siang hari. Jangan lupa oleskan kembali tabir surya secara rutin setelah 5 jam pemakaian. Sedangkan jika kamu menggunakan SPF 50, oleskan kembali secara rutin setelah 8 jam pemakaian. Kalau kamu mempunyai pertanyaan tentang masalah kulit, perawatan, dan cara mengatasinya, jangan lupa tinggalkan komen di bawah ini, dan jangan lupa follow sosial media kita ya. Bye! Bye!